Terus si bapaknya diem, habis itu nangis. Terus kan pangguarinya bingung dong, kenapa sih? Terus ternyata bapak bilang, istri saya itu udah meninggal dan saya di pesawat ini tuh bawa bodinya, bodinya tuh lagi di kargo. Kalau yang di Bangkok, kan hotelnya lebih tua. Sama kalau kru-kru yang Thailand tuh udah selalu ngomong, kalian kalau bisa di hotel ini, kalau pesen makanan, atau misalnya makan, misalnya masakanannya tuh ada dagingnya atau apa, kalau nggak habis, taruh di luar, jangan disimpen di dalem. Karena mereka tuh, karena disini banyak, jadi setannya suka dateng gitu, buat makan, kayak gitu. Gila, sampai dipesenin sama kru Bangkoknya. Sampai di detailin gitu, karena kan flatbed aku dua-duanya orang Thailand, kan. Jadi dia tuh bilang, kalau bisa, kalau nginep di hotel ini, nggak usah mesen-mesen makanan atau yang nggak bakal dihabisin, kalau mau makan di luar aja. Ya, gitu. Dan emang banyak sih kejadiannya, kayak ada lah yang duduk di kasurnya, ada yang lagi mandi, tiba-tiba lewat, yang kayak gitu. Oh my God, jadi mereka beneran bisa lihat gitu? Ada yang, karena mereka memang bisa lihat, ada yang dari nggak bisa lihat, tiba-tiba digangguin, yang sampai kayak gitu. Tapi, ngomong-ngomong ini ya negara, aku nggak tau sih, Cia, pernah dengerinnya atau nggak. Cuman, ini lumayan terkenal banget sih. Harusnya Cici pernah denger deh, tentang kru, kru dari negara ini, yang katanya tuh punya tuyul. Iya, iya. Aku juga sering banget denger cerita itu. Iya kan? Iya, 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 iya. Karena pernah denger kayak gini, kalau aku pernah diceritain sama kompleks leader, yang bisa lihat. Jadi dia pernah negor si kru ini. Bila ngasih, kalau si kompleks leader ini kan chief ya, dia chief. Jadi waktu itu dia lagi briefing up jadi IHS. Jadi sebelum briefing, si chief ini, dia mau briefing itu, dia tuh kayak udah ngumpul semua kan. Terus biasanya kita shaking hands kan. Shake hands, shake hands. Terus, diran si cewek ini, yang dari negara ini, dia langsung. Terus, semua orang udah pada lihat-lihatan kan. Di sana aja, di sana. Dikin lagi, yang pernah kanan gitu. Terus, akhirnya si chief ini bilang, Aku pengen ngomong sama lo, kita keluar dulu gitu. Terus, kata si chief ini, dia ngomong sama si kru ini, dia bilang, intinya, kalau lo masih mau ajak dia di flight gue, mendingan lo pulang sekarang gitu. Jadi karena si chief ini, misalnya dia tuh bawa tuyul gitu. Iya, bun. Katanya sih. Terus, akhirannya tetap pergi flight atau enggak? Itu kayaknya dia tetap terbang, tapi sama dia, akhirnya gak dibawa katanya. Aku juga gak ngerti gimana cara digali dia. Iya, itu bukannya ngikut ya. Iya, katanya akhirnya gak dibawa. Cuman juga tau gimana cara digali dia. Kalau dulu sih, kalau dulu tuh aku pernah dengernya tuh ceritanya dari anak-anak negaranya langsung gitu. Jadi tuh katanya mereka dulu tuh housemate. Jadi kan mereka batch girl-an gitu ceritanya. Nah, terus housemate. Terus mereka itu tinggal bareng-bareng, terus dia bilang kayak dia udah cape banget tinggal bareng sama ini anak gitu. Karena tuh barang dia hilang terus. Oh, ini aku pernah denger yang barang-barang orang ada yang hilang ada-gada dia tuh bawa anaknya itu ke flight. Iya, 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 iya betul. Nah, terus jadi tuh di rumah tuh barang-barang tuh sering banget hilang katanya. Terus sedangnya itu akhirannya dia bilang katanya gue mau pindah rumah gitu. Nah, terus dia tuh cerita gitu ya sama kita di flight. Dia bilang katanya dia itu suka bawa tuyul ke flight gitu. Terus udah kayak gitu, cewek ini biasanya kalau misalnya terbang itu, kalau misalnya lagi lau period, dia keluarin kayak makanan gitu ya. Makanan dari pesawat, terus disisihin di samping geli gitu. Terus dia bilang sama krunya jangan dimakan, ini punya gua kata dia kayak gitu. Katanya itu sebetulnya kayak sesajiannya gitu. Oh, kemana sih? Iya, kan? Apa namanya, disisihin di casserole gitu? Iya, 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 di casserole gitu. Oh my god. Terus katanya ada disiapin minumannya, makanannya, segala macem gitu. Disisihin deh pokoknya. Terus yang lain kayak aneh gak sih ngeliat kayak gitu atau yaudah gitu gak makan? Kayaknya kan dia udah terkenal banget kan? Kamu tau gak sih yang dia sampe kayak fotonya tuh kayak di-share di grup chat, di mana-mana gitu. Kayak semua tuh udah terkenal banget. Udah kenal banget. Ini sama-sama yang, bukan sih sih krunya itu sama yang ketangkep ngambil bareng di Good TV. Tapi katanya dia ketangkep ngambil bareng di Good TV. Tapi aku gak tau dia itu orang yang sama atau enggak. Nah, iya, aku juga gak tau yang ini sama atau enggak. Sampai batch girl aku ilang uangnya pas flight bareng dia. Waktu itu kan dia, jadi batch girl aku tuh ini kan, ada flight ke London ya kalau gak salah. Nah, terus dia tuh ngeliat di roster dia gitu. Dia nanya sama aku, Friend, lu masih inget gak sih anak yang ini yang katanya suka bawa tuyul itu segala macem gini-gini. Coba dong gue, itu dong lu masih ada gak sih fotonya di grup chat? Coba dong cariin. Gue tanya liat ini bener gak sih anaknya katanya gitu. Terus yaudah gue send fotonya gitu. Terus udah kayak gitu, temen gue bilang, Eh beneran gak? Gue bakalan terbang nih sama dia katanya kayak gitu. Gimana ya, Friend ya? Gue terbang gak? Terus kayak gitu gue bilang, Jangan mau cash. Iya, terus gue bilang, Ya terbang aja lah masa? Gak jadi terbang gara-gara dia. Eh pulang-pulang bener loh, uangnya ilang katanya. Oh, bagaimana sih? Gak apa sih? Banyak gak ilang ya? Dia bilang, gak banyak. Soalnya yang aku tau, dia tuh gak ngambil semua duit. Dia tuh bakal ngambil cuman sedikit gitu. Betul, betul, betul. Temen gue tuh cerita duit yang hilang itu, itu duit pounds. Terus dia masukin di dalam amplop, di dalam tas dia dan tasnya di lock. Dan dia bilang katanya pas dia sampe, Pounds dia tuh hilang beberapa puluh pounds doang gitu. Padahal di dalam amplop itu, dia masih ada sisa pounds lebih dari itu. Tapi disisain. Gila, aku denger juga gitu. Dia gak akan ngambil semuanya si tuyul ini gak akan berani katanya. Dia akan cuman ngambil kayak dikit. Karena kayak, Kalau lo gak aware-aware banget, Lo gak akan sadar ruang lo ilang. Iya bener. Terus temen gue, gue juga nanya gitu sama temen lo. Lo yakin duit lo sisa segini di amplop? Terus dia bilang, Iya gue yakin, friend. Gue tuh ngitung sebelum. Kan gue ngitung sisa berapa pounds gue. Dia bilang kayak gitu. Terus dimasukin ke amplop. Tau apa sama orang kayak gitu. Iya. Tau apa. Jatet banget. Iya lah kan. Kalau di ikatan, Kalau di Middle East, Justru percaya gak sih kayak gitu-gituan aku gitu. Iya banyak tau. Ada yang kalau yang terkenal di tempat aku lah. Jadi ini kru-nya dari salah satu negara di Afrika Utara. Jadi kalau di tempat aku kan ada flat yang isinya dua kamar. Ada yang tiga kamar. Nah dia tuh di dua kamar. Nah ini yang cerita tuh roommate-nya. Aku terbang sama bener-bener roommate-nya. Terus roommate-nya ini dia orang Asia gitu. Nah jadi pas si kru yang dari Afrika Utara ini terbang. Waktu itu terbang kemana gitu ya. Terbangnya lama hampir sembilan. Nah si kru ini tuh mulai denger kayak ada suara cetak-cetak-cetak dari kamarnya dia. Kayak suara goyang-goyang gitu lah. Terus bingung dong. Nah sebelum aku ceritanya lebih lanjut. Pokoknya di tempat aku tuh kita gak boleh melihara hewan peliharaan apapun. Mau ikan, keku, ikan, cik, ngancing tuh gak boleh. Tapi kita bisa di flat gitu. Nah di flatnya kru tuh gak boleh sama sekali. Mau denger alasan apapun. Pokoknya gak boleh. Nah udah nih pokoknya nih kru kan curiga. Nah kebetulan si flatmate-nya ini kan lagi training. Jadi dia selalu ada di flat itu dong. Patga yang apa cuma pergi pas jam kelasnya doang. Pas balik. Konstant tuh bunyinya cetak-cetak. Terus dia bingung. Akhirnya besok beberapa hari kemudian. Dan waktu si kru ini masih terbang. Dia coba telepon ke orang housing. Kalau di tempat aku yang ngurusin rumah apa ini namanya housing department gitu lah. Mereka ada salah satu divisi yang intinya ngurusin kalau ada konflik antara kru di tempatnya tinggal. Atau apapun pokoknya panggil mereka. Nah dia nelfon orang housingnya tuh pagi. Siangnya kebetulan orang housingnya tuh bisa datang. Abis itu pas orang housingnya datang suara di kamar itu tuh masih cetak-cetak. Dan itu mengganggu suaranya karena lumayan kencang. Abis itu dia bilang sama orang housingnya gini nih dari kemarin gue denger suara ini keras banget. Dan bener-bener ngeganggu. Takutnya di kamarnya ada yang rusak atau ada apa gitu lah. Abis itu si orang housingnya pas dengerin dan emang itu suaranya kencang. Terus mulai nyium kayak ada bau-bau aneh gitu loh dari dalam kamarnya. Kalau menurut aku dari yang dia ceritakan tuh menurut aku itu kayak bau kemenyan. Tapi kalau orang-orang yang kayak gini kan belum kurang tahu namanya kemenyan nih. Atau wangi tapi wanginya bikin serem yang aneh gitu. Terus abis itu akhirnya si orang housingnya mutusin dia nelfon managernya dulu boleh gak buka pintu kamar ini. Karena biasanya kalau harus masuk ke kamarnya kru harus minta izin sama krunya. Tapi karena ini kondisi ada suara yang aneh, ada bau yang rupanya aneh. Dan menurut dia itu kayak urgent akhirnya dia panggil security juga lah buat jadi saksi. Sama akhirnya kan mereka ada kunci master. Dia buka. Tau gak di dalam ruang kamarnya tuh ada apa? Ada kucing hitam di dalam keranjijang gitu loh. Di dalam apa tuh kayak penjara gitu buat kucingnya. Kucingnya mulutnya dijahit. Terus di dalam kamarnya cat hitam. Padahal ya kalau di kantor apa ya tempat aku tuh kamar semuanya ceket putih gitu loh. Dicet tulang warna hitam. Terus di ujungnya tuh ada foto-foto banyak foto-foto cowok. Tapi kayak ada kayak ilmu hitam gitu lah diapa-apain gitu. Dan istilahnya banyak rambut-rambut yang sampai serem kayak gitu. Ternyata kayaknya itu kucingnya tuh dipakai untuk ilmu hitam gitu sama dia. F2 atau apalah. Karena kan dari sana kan ada lah yang kayak gitu. Itu gitu loh. Dulu tuh heboh tuh 2 tahun yang lalu. Dan aku pas kebetulan terbang sama si bener-bener flatmate-nya ini. Dia bilang waktu terbang tuh dia bilang dia baru pindah. Karena ada masalah sama flatmate-nya. Jadi dia cerita-cerita. Ternyata kok lu tuh yang digosikan banyak orang rumahnya lu yang diguduhin gitu. Orangnya cek atau mencet dikeluarin. Oh, dikeluarin. Iya lah ya. Udah kayak nggak obey sama rules-nya housing. Terus di dalamnya. Iya, gila. Itu sih serem banget sih. Terus ya cetak-cetak itu apaan? Kucingnya? Jadi kucingnya tuh mau keluar kayaknya dari kandangnya itu loh. Kan bener-bener dikandangin. Kasian suara mungkin ya. Karena kan dijahit, kak. Iya, ngulutnya dijahit. Pantesan nggak ngeong. Gila. Iya, seru banget. Iya, nih. Soalnya kalau lu antara itu kan dia banyak nasionality. Jadi ceritanya tuh macem-macem dan kayak mind-blowing gitu loh. Oh, bisa ya. Tapi kalau di kantar itu sih kayak ada ini nggak? Setan khasnya gitu. Yang tuh original ya. Maksudnya asli Doha. Yang pun tuh kita nggak ada, iya nggak sih? Mereka tuh hatunya sama-sama kayak Indonesia. Iya, betul. Kuntilanak gitu. Iya, itu kebanyakan kalau yang teman-teman aku liat yang di pesawat. Ataupun mungkin di tempat tinggalan mereka tuh. Jawe pake abaya. Tau kan yang berwarna hitam gitu loh. Cerita kamu yang pertama yang ada di pesawat 377. Yang cowoknya ngeliat di bank. Nah, di Qatar tuh juga ada yang kayak gitu. Ada satu pesawat tuh yang terkenal banget. Itu katanya pesawat berantu. Itu 377 yang pokoknya registrasinya tuh. Jadi tiap liat, oh ini nih yang terkenal. Kalau kru ini, dia tuh waktu itu pas terbang dia baru. Pokoknya anak baru banget lah. Walaupun di tempat aku nggak ada senioritas. Tapi ya biasalah namanya anak baru. Jadi disuruh apapun dia kayak antusias banget. Jadi pokoknya dia narap baru di ekonomi. Terus pas dia lagi nungguin boarding. Tiba-tiba dia disuruh buat bawa tarot tas. Isinya headset gitu. Headset ekstra di bank. Jadi pas boarding bisa, apa sih overhead binnya tuh kosong. Yaudah dong dia taruh di atas. Abis itu pas dia turun lagi. Si cabin supervisornya yang di belakang. Yang bajunya abu-abu kalau di tempat aku. Tanya, loh kamu ngapain dari atas? Itu tadi disuruh sama si cabin supervisor yang satu lagi buat tarot. Ini tasnya. Ah, cabin supervisor. Nah, itu ya satu lagi yang cewek. Terus dia bilang cabin supervisor itu cuma saya. Satu lagi namanya cabin service director itu yang di depan. Dan dia tuh cowok. Terus dia kayak, ah seriusan? Iya. Habis itu dia kayak masih bingung kan. Yaudah lah mungkin dia salah lihat atau mungkin itu kru lain. Tapi dia nggak lihat ininya. Nah, terus pas dia mau tidur. Pas dia jalan ke atas. Itu lihat lagi. Di ujung ada cewek pake abaya. Nah, kan dia baru. Namanya juga baru. Dia masih polos gitu. Dia bilang. Padahal ini bukan tempat WC. WC gitu. Oh my god. Dia nggak jadi dia ajak ngomong? Oh my god. Akhirnya dia masih polos banget. Aku terbang sama dia pas dia udah jadi F1. F1 itu yang buat di business class ya. Jadi ceritanya udah beberapa tahun yang lalu. Pasti masih baru banget. Terus dia bilang, Madam ini bukan toilet. Toiletnya di bawah. Ini tempat tidurnya kru. Terus si Madamnya itu nggak jawab. Terus di ujung gitu kan. Make baju hitam dia. Iya. Nanti pokoknya itu pake abaya. Terus, ah ini janjian Madamnya nggak ngerti bahasa Inggris nih. Akhirnya dia inisiatif dong. Turun ke bawah. Nyari kru yang bisa bahasa Arab. Pas turun. Pas ngambil si kru ini. Terus kru-nya bilang. Kok bisa Madamnya ke atas. Karena kan kalau mau masuk ke bank kan harus ada kuncinya dong. Kan kita harus tahu kata sandinya dong. Iya. Ada goat-nya. Nggak mungkin penumpang biasa bisa masuk ke sana. Dan itu tuh mereka lagi habis ngelakuin service. Dimana nggak ada kru sekitar situ. Mungkin aja kan orang ada yang ngikutin kru di belakang gitu kan. Pas kru-nya belum ketutup. Tapi kan itu nggak ada kru sama sekali. Terus dia kayak baru sadar. Oh iya ya. Siapa dong? Jadi dia satu-satu dia ngalamin dua kali. Di penerbangan itu. Bayangin. Pas good banget ya. Kalo dia terbang di pesawat yang dulu lagi. Dia mau reporting aja. Berarti di pesawat itu lebih dari satu dong? Iya kayaknya. Karena ada beberapa kru yang terbang di pesawat itu. Juga banyak ada yang kesaksian juga. Ada yang kalo di bisnis class kan kalo di tempat aku. Kita nomen itu yang kayak suit-nya gitu kan. Jadi kan ada pintunya tuh di tiap tempat duduknya. Nah harusnya tempat duduk-duduk kosong. Tapi pas mereka lewat kok kayak ada yang duduk. Tapi pas dicek takutnya kan ada orang penumpang ekonomi yang duduk di bisnis class gitu kan. Karena lihat bisnis classnya kosong. Pas dicek lagi. Eh nggak ada orangnya. Terus pas dia pergi. Ada kru yang lewat lagi. Pas ngeliat. Kok ada orang lagi duduk di kursi ini. Terus dia ngomong ke supervisor-nya. Eh bantuin gue yuk ngomong ke orang ini. Biar nggak duduk di kursinya bisnis class gitu kan. Habis itu pas didatangin. Nggak ada lagi orangnya. Yang kayak gitu. Dan kru yang di jeli yang di dekat tempat itu bilang. Nggak ada siapa-siapa yang lewat. Nggak mungkin orang ekonomi juga masuk ke situ. Karena dia ngeliatin selama ini tuh nggak ada siapa-siapa. Ada yang kayak gitu. Tapi kenapa ya? Aku tuh lumayan banyak udah denger cerita-cerita seru. Pas ini pas terbang. Sama ada satu cewek nih. Waktu itu di hotel yang di LA. Kenapa? Tapi juga sekarang kita pindah. Bukan di Gilton. Yang dulu ya? Yang itu dia. Di apa tuh? Yang direket Disneyland kan? Iya, iya. Oh, al*****. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Iya, bener, bener. Nah katanya si cewek ini dia lagi mandi. Terus dia ada yang ngetong house kipu. Terus dia kan udah waktu apa namanya kamarnya dia. Iya. Jadi kayak dipanting dulu kayak ayodah gue mandi dulu aja ntar baru gue buka lagi. Jodoh gue nggak mau beresin kamar. Nah terus kayak gitu. Apa namanya? Kenapa sih? Udah mandi, mandi, mandi. Pas udah selesai mandi kira-kira 10 menitan dia keluar. Terus dia kaget. Ada house keepernya. Kira-kira kumar dia. Di dalam kamar? Terus dia kira-kira lu gimana sih? Kayak maksudnya dia marah. Kan gue nggak bukain lu pintu. Lu kenapa kayak malah masuk aja gitu kan? Kan biasanya kalau masuk aja tuh kayak punya kunci master kan? Iya. Dia tinggal kayak man. Dia nganceng-nganceng lah kayak marah-marah gitu kan? Terus kayak house keepernya dipang. Lu yang mau bikin gue pintu ganti gitu. Lu panik lagi man. Dipang. Terus dari situ dia langsung nge-stun gitu kayak. Terus kayak panik. Iya. Terus kayak gila. Soalnya bagian yang bikin serem menurut aku adalah ketika house keepernya bilang. Terus lu tadi abis bukain gue pintu, lu balik lagi mandi gitu. Oh gila-gila. Gila. Terus. Lu. Gila serem banget sih itu. Terus dia kayak cuman dia udah diem aja. Kayak bingung juga kalian mau ngomong apa. Iya. Jangan-jangan deh house keepernya ngadang-ngadang deh. Iya ngasih kan? Itu jangan-jangan. Terus lah yang. Iya ngasih. Tapi. Enggak. Ini. Aku lupa bilang ya. Kayak dia tuh nyantolin yang di dalam. Oh. Tau gak sih? Iya. Aku baru di putusannya. Iya makanya. Terus kayak gitu kayak. Dia abis marah-marah dia juga baru ingat. Dia nyantolin. Yang di kamar itu lah yang buat kayak ekstra. Yang ya kayak rantainya itu tuh. Itu makanya dia juga ada tuh aget gitu. Kok nyantolin. Setelah kemarah dia baru takut gitu kayak. Gitu. Iya. Tapi hotel memang banyak sih. Aku juga baru ingat hotel Jakarta. Tapi ini hotel yang lama. Yang di tempat tuh nginep. Ini hotelnya deket bandara. Nomor satu. Itu yang paling serem itu Jakarta. Karena sempat-sempatnya lama. Jadi aku terbang sama satu kurser. Semoga kalian enjoy dan suka sama cerita-cerita ini. Sebetulnya ini sih lebih kayak kita share pengalaman kita aja. Terus sama apa yang kita rasain selama kita kerja dulu guys. Nah. Buat kalian yang suka sama video ini. Jangan lupa ya. Untuk like, comment, dan subscribe channel aku. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.